Alhamdulillah Dan sekarang berkiprah sebagai pedagang Kafe semisem Dan Alhamdulillah juga saya didampingi sama MC yang luar biasa Saya ketemu sama beliau ini kayaknya berapa kali ya Sering kayaknya Dan Alhamdulillah sesuai dengan tema Biasanya yang kita ketahui sahabat itu adalah orang yang baik Musuh adalah orang yang jahat Kalau minggu lalu atau bulan yang lalu Taat itu pasti baik Maksiat pasti buruk Tapi kalau di dalam gajian hikam Yang kadang-kadang kita nilai baik bisa jadi buruk Dan yang terlihat buruk itu bisa jadi baik Itu hikam Karena hikam itu lebih kepada permainan atau pengelolaan hati tanpa mata Nah sekarang kita sedang membahas tentang berteman Jujur selama kita hidup kita pasti punya teman Pasti itu Menunjukkan bahwa kita hidup sosial Tidak bisa hidup sendirian Sehingga di dalam gajian hikam Sahabat itu mendapatkan porsi pembahasan Karena di dalamnya banyak pengaruh yang diberikan oleh sahabat Baik pengaruh itu bersifat baik Atau bisa juga bersifat buruk Sebab itu tidak hanya tentang memilih jodoh Memilih sahabat juga penting Memang mencari sahabat tidak seurgen mencari jodoh Tapi sama-sama disini memberikan manfaat Baik kamu mencari jodoh harus selektif Mencari teman juga selektif Kalau saya ibaratkan mencari jodoh itu Seperti kita sedang bermain tebak-tebakan Kadang-kadang kita kalah berarti diputusin Kadang-kadang kita menang berarti kita mendapatkan pendamping hidup yang sedia Tetapi di dalam Islam itu Walaupun mencari jodoh itu ibarat kita sedang main tebak-tebakan Juga dibutuhkan skill Agar kita tidak kalah dari dalam permainan mencari jodoh Kalau di dalam Islam mencari jodoh itu Perhatikan empat perkara Cantiknya, nasabnya, hartanya, kekayaannya, dan agamanya Nah sekarang kita akan mengkaji tentang sahabat Saya tidak akan membahas tentang mencari jodoh Tunggu itu Tema di lain waktu Karena saya melihat banyak yang jomblo disini Hanya sebagian saja yang tidak Ada bahasa disini dari Imam Mata'illah Kalau diterjemahkan akan berbunyi seperti ini Jangan kamu temani Man kepada seseorang Yang perbuatan-perbuatannya tidak bisa membangkitkan dirimu Dan ucapan-ucapannya tidak menunjukkan kepada Allah Maka mencari teman itu Permainannya Lihat dua sisi Perilakunya Yang pertama Dan yang kedua Lihat bahasanya Kadang-kadang kita mencari teman itu kan cuma hobi yang sama Memang betul kata Imam Ghazali Imam Ghazali pernah berkata begini Ini kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumiddin Setiap manusia akan menarik perhatian kepada yang memiliki kesamaan hobi dengannya Sebagaimana setiap burung akan terbang bersama yang sejenisnya Burung merpati misalnya Dia akan terbang bersama dengan burung merpati yang sejenis Lang terbangan dengan lang Buaya gak bakalan berteman dengan buaya darat Beda jenis Kalau ini beda jenis Biasanya buaya akan berteman dengan buaya Gak bakalan dia berteman dengan selain buaya Sama dengan buaya darat Pasti temannya lebih banyak dengan yang buaya darat Kalau kamu aktivis IPNU, NU Itu biasanya pasti temanmu itu lebih banyak ke situ Kalau kamu terjun ke dalam dunia bisnis Temanmu pasti banyak yang bisnis Jadi wajar bahwa kita berteman Itu biasanya terkelompok karena hobi yang sama Saya ngajar di perbankan, di ekonomi, di akutansi, di manajemen, di IIM Dan sempat saya tanyakan kepada dosen Pertanyaan saya sih simple Kenapa kebetulan di kelas A misalnya Ini cantiknya hampir 85% cantik kelas A Kelas B kebalikannya jeleknya 99% Jangan merasa ya Saya heran ini apa kebetulan Atau memang diselektif Sehingga kelas A cantiknya banyak Kelas B jeleknya yang banyak Atau kelas C gitu Sampai kata dosen itu ada yang menjawab Di dalam ilmu sosial Biasanya kalau kita kasih tes Itu gak bakalan jauh berbeda Sama dengan kalau kamu itu sedang tes Untuk biasanya kalau kamu CPNS, PNS Itu dia biasanya ke psikologi Ujian psikologi Nah itu biasanya gak salah Sesuai dengan yang kita pikirkan kebanyakan Nah kita kembali lagi Biasanya berteman itu sesuai dengan hobinya Kata Imam Horsali Sekarang kita kembali lagi ke pembahasan ini Jangan berteman dengan orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu untuk maju Atau ucapannya juga tidak memberikan motivasi kamu untuk lebih baik Jangan temani itu Kenapa tidak boleh ditemani Ada bahasa lagi dari Imam Attaillah Kalau diterjemahkan akan berbunyi seperti ini Rubbama banyak sekali Kadang-kadang kuntah musian Kamu melakukan suatu keburukan kejilakan Temanmu hanya memperlihatkan kebaikannya Temanmu itu adalah Teman yang lebih buruk perbuatannya dari kamu Jangan sekali-kali mencari teman Yang perbuatannya Kualitas intelektuannya Itu lebih rendah dibandingkan kamu Kenapa kamu tidak boleh mencari teman yang kualitasnya lebih rendah dari kamu Karena kamu tidak akan menemukan keburukan-keburukanmu Kamu hanya menemukan kebaikan-kebaikanmu Dari orang itu Dan ini akan menutup semangatmu untuk maju Kalau kamu ingin maju bertemanlah dengan orang yang lebih tinggi Kualitas sosial dan intelektualnya Ketimbang kamu Kamu akan maju Contoh misalnya Temani Bang Amin Ini kan mantan Ibnu Ketua Ibnu Temani ini Kalau ingin maju Karena ada banyak pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh beliau Jangan temani Ya yang sekelas Andre Jangan atau Sumarli Jangan atau Sumarli Itu tidak maju kamu Atau Sutrisno Itu tidak maju Gurau ya Biar kita tidak garing Tapi bertemanlah dengan orang baik Yang intelektualnya lebih bagus Sosialnya lebih keren Kamu akan menjadi orang besar nanti Walaupun kadang-kadang ya Kita ini berteman dengan orang gede Kadang-kadang niatnya untuk mendongkrak popularitas pribadi Itu ada banyak Banyak loh ya Kamu ingin dikenal sama orang Temani orang yang sudah terkenal Kamu pasti terkenal nanti Apalagi namamu sering disebut di atas panggung Akhirnya orang-orang yang di bawah panggung Itu akan mengenal kamu Jadi ambil ilmunya Lalu praktekkan Maka kamu akan menjadi orang besar juga Saya kasih contoh Kamu pekerja nasi goreng Di suatu toko misalnya Kamu kerja Tapi ingat Jangan hanya sebatas karyawan saja Kamu sebagai karyawan Pahami pelajari ilmunya Cara masaknya Manajemen keuangannya Pokoknya dari berbagai Fasilitas dan apa-apa yang berkaitan dengan ekonomi di dalam toko itu Kamu belajar Jangan lama-lama Setelah itu kamu keluar Kamu buat sendiri Kamu akan menjadi orang besar Itu banyak contoh Orang yang pemikirannya ke depan Kalau dia buka toko dan tokonya punya ciri khas Yang tidak dimiliki oleh toko-toko yang lain Biasanya ilmunya tidak akan dikasih tahu Biasanya enggak Sekalipun kepada karyawannya Cara membuat Meracik bumbunya Itu biasanya disembunyikan Karyawan hanya memasak dan memasarkan Biasanya orang yang punya pemikiran maju ke depan Karena tokonya punya ciri khas dan maju Kenapa? Karena biar ke depan Tokonya tidak memiliki saingan rasa yang sama Tapi kalau enggak punya pemikiran ke depan Karyawan itu bisa menjadi musuh terbesar di dalam dunia ekonomi Itu kalau berbicara dalam dunia ekonomi Kalau kita berbicara di dalam dunia ilmu Atau agar kita lebih dekat dengan Allah Maka tidak ada rahasia yang perlu disembunyikan oleh teman Misalnya kamu berteman dengan Bang Amin Sosialnya bagus, bahasanya bagus Kamu pelajari Maka kemudian kamu akan menjadi orang besar juga Saya ingin tanya sekarang sama moderator saya Pilih mana mas? Kerja di kantoran dengan gaji Rp2.500.000 Tempatmu AC Banyak cewek seksi Keren-keren di dalamnya Kamu menjadi karyawan di situ Dengan kamu menjadi bos Tapi pekerjaanmu adalah Memunggut dan mengumpulkan sampah-sampah Gajimu satu bulan Rp5.000.000 Kalau yang karyawan Rp2.500.000 Tapi posisinya berbeda Peran posisinya berbeda Kalau Rp2.500.000 Peran posisimu sebagai karyawan Tapi tempatnya enak, bersih Sementara kalau kamu kerja di tempat sampah Kamu jadi bos Otomatis tempatmu busuk, bau Tapi gajimu Rp5.000.000.000 Dan kamu menyuruh orang Lebih memilih yang mana Mindset kita harus dirubah Kadang-kadang kita harus keluar dari zona Enak, nyaman Agar kemudian kita bisa menjadi orang hebat Kalau kamu gajinya segitu terus Tapi kamu cuma jadi karyawan Lebih baik berhenti Tapi kalau kamu berhenti Belum mendapatkan ilmu Tunggu dulu Kamu nanti berhenti Tapi kamu tidak punya ilmu Itu sama saja dengan bunuh diri Sebab itu Mencari teman itu penting Mencari teman itu penting Kenapa? Karena teman itu bisa memberikan manfaat Bisa juga memberikan muborot Ingat loh ya Tidak semua teman itu baik Dan tidak semua musuh itu buruk Kalau kita berteman dengan seseorang Tetapi teman itu memberikan pengaruh buruk kepada kita Kita tidak maju di dalam ibadah Kita tidak maju di dalam ekonomi Kita tidak maju di dalam sosial Pokoknya dari berbagai aspek Kita berteman dengan seseorang ini Tapi tidak menambah kebaikan Teman yang kita anggap baik Itu sebenarnya buruk Tidak bagus teman itu Malah musuh Yang bisa memberikan perbandingan hidup Kepada kamu dari temanmu dengan musuhmu Musuhmu sukses Temanmu tidak sukses Maka jujur Musuhmu itu lebih baik Daripada temanmu Bahkan ada bahasa dari ahli hikmah Berbunyi begini Jika musuhmu membicarakan kamu di belakang Maka dia lebih bermanfaat dari temanmu Karena setiap dia membicarakanmu Setiap itu pula kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan Nah sebab itu Jangan terlalu sayang dengan sahabatmu Tapi juga jangan terlalu membenci musuhmu Sahabat yang kita miliki sekarang Bisa menjadi musuh terberat Yang akan kamu hadapi di kemudian hari Tapi bisa jadi kemudian Musuhmu yang sekarang sangat dibenci Telah bisa menjadi temanmu yang begitu akrab Dan membantu kehidupanmu Nah menyikapi realitas kehidupan ini Kita harus mengolah hati Saya melihat di facebook itu Biasanya yang banyak di share Kayak kemarin Ada seorang istri Mengantar suaminya menikah lagi Itu viralnya minta ampun Viral Model-model kayak gini ini viral Terus ada bahasanya Ini surga Sesempel itukah surga Kalau benar-benar simpel Surga itu dengan istri Mengantar suami menikah lagi Pasti surga Subhanallah Istri Bang Amin cepetan nih Suruh antar abang nikah lagi Doakan lagi Ini bahan Tidak sesempel itu kehidupan gitu loh Bukan gitu Jika taat saja Tidak menjamin kamu masuk surga Begitu pula Kemaksiatan tidak akan selalu menjamin kamu masuk neraka Ini yang perlu kita ketahui Eh ini ngajak Tidak bertaat dan mengajak Bermaksiat nih kajian ini Bukan Kita harus mencari titik poinnya Surga itu tak sesimpel itu Ingat ya Saya membaca kitab beberapa hari yang lalu Ada kisah begini Walaupun kisah ini Isro'iliat ya Ada seorang hamba beribadah kepada Allah Selama 500 tahun Di dalam hidupnya hampir Dia tidak melakukan Kemaksiatan Karena apa Karena dia hanya beribadah menyendiri dan tidak bersosial Beribadah Akhirnya di hari kiamat Si laki-laki ini Sudah sampai pada Alam Mahsyar Lalu Allah berkata kepada malaikat hafabah Masukkan hamba-hambaku karena nikmatku Kemudian dijawab sama si laki-laki yang ibadah sampai 500 tahun ini Ya Allah Maaf ya Allah Saya ingin masuk surga atas aman ibadahku Oh kata Allah Kalau begitu siap Ayo kita buktikan sekarang Jadi si laki-laki ini Ditimbang kebaikannya Dengan keburukannya Betul Kebaikannya itu lebih berat Ketimbang keburukannya Secara logika masuk surga Tapi masuk surga itu sebenarnya Bukan tentang amal ibadah Tapi tentang nikmat Allah Dan yang rahmat Allah Jadi Allah kemudian membandingkan Nikmat Allah dan yang rahmat Allah Dengan amal ibadahnya jauh Jadi masuk surganya kita ini Karena nikmat dan rahmat Allah Kalau karena Amal ibadah kita Ya Allah Jujur Mohon maaf Saya lebih banyak dosa daripada Pahala Gak pantas Ya gak tau kalau kalian Tapi insya Allah 11-12 dengan saya Kalau dilihat dari muka-muka ini Ini kayaknya sama dengan saya Mohon maaf nih Saya sampai suudan Tapi sebenarnya masuk surga kita itu Bukan karena terlalu Banyak kita ngaji Yang gak ngaji Enggak Belum tentu Nikmat Allah Pernah dengar gak Ada perbandingan kisah Dua kewek Yang pertama Ini pelacur Mohon maaf Ini pelacur Berzina Melakukan dosa Kemudian suatu ketika Dia bertemu dengan Anjing yang sedang Kehausan Lalu sama Perempuan Pelacur ini Air yang dimilikinya Satu-satunya Dengan terpaksa Sama dia itu Karena kasihan Dengan anjing yang sedang Kehausan dikasih Lalu Perempuan ini masuk surga Karena apa Karena Menolong anjing Saya pengen nanya Pelacur itu buruk apa enggak Buruk pandangan kita Ini Lagi-lagi Menurut pandangan kita Anjing buruk apa enggak Aslinya Berarti ada yang gak aslin Iya Itu perempuan Karena menolong anjing Akhirnya Allah Memasukkan perempuan tadi Kedalam surga Yang kedua Ada perempuan yang Ibadah Tapi dia punya Kucing Kemudian kucingnya Sama dia dikurung Sampai kucing ini mati Perempuan tadi beribadah Kucing ini Hewan baik Sampai mati kucing ini Akhirnya apa Akhirnya Allah Menyiksa perempuan tadi Disebabkan Karena kucing Nah jadi kita kembali lagi Yang memasukkan surga Kepada kita ini Rahmat Allah Bukan karena Mengantar Suami menikah lagi Bukan kayak gitu Atau Kamu Ya pokoknya ini Biasanya yang poligami Poligami ini Surga-surga Iya Kalau surgawi Memang betul Kalau surgawi Itu memang betul Tapi kalau surga Ukawi Itu belum tentu Jadi jangan disimpelkan Kayak gitu Seakan-akan Surga ini Gampang ya Kadang-kadang Surga ini Milik orang Gitu Enggak Surga ini milik Allah Yang berhak itu Allah Dan Nabi Muhammad Rahmat itu sendiri Selain itu Semua karena Rahmat Allah Oke Jadi Bertemanlah dengan Orang yang lebih Tinggi dari kamu Jangan berteman dengan Orang yang lebih Kendah dari kamu Kalau kamu Pengen Menjadikan Interopeksi diri Pada diri Tapi kalau berkaitan Dengan manfaat Berbeda lagi Imam Ghazali Mengatakan Carilah teman Karena memiliki Dua kriteria Yang pertama Carilah teman Yang kamu bisa Memberikan manfaat Kepadanya Maka kamu akan Menjadi orang Yang bermanfaat Atau Yang kedua Carilah teman Kamu tidak bisa Memberikan manfaat Tapi dia yang bisa Memberikan manfaat Kepada kamu Akhirnya Kamu bisa mengambil Manfaat kepadanya Jangan mencari teman Yang tidak termasuk Kedua ini Kamu tidak bisa Memberikan manfaat Dia tidak bisa Memberikan manfaat Kamu harus Berhati-hati Yang kedua Akan sedikit Berbeda Dengan Apa yang ditulis Oleh Imam Attaillah Kalau Imam Attaillah Menulis La tashab Man la yunhiduka haluhu Wala yadulluka Allahimakoluhu Jangan berteman Dengan seseorang Yang perbuatannya Tidak bisa Membangkitkan Semangat kamu Untuk maju Dan ucapannya Tidak bisa memberikan Motivasi baik Kepada kamu Jangan berteman Dengan dia Ini apabila Kamu mencari teman Untuk menjadikan Intropeksi dirimu Lebih baik Tapi kalau kamu Pengen mencari teman Karena kamu Pengen bisa Lebih bermanfaat Maka tidak Bermasalah Kamu mencari teman Yang lebih buruk Dari kamu Siapa tahu Kamu bisa memberikan Manfaat Maka lebih bagus Misalnya Ada teman kamu Mohon maaf Dia mengkonsumsi Narkoba Misalnya Sementara kamu Tidak Kamu berteman Dengan dia Dan kamu bisa Mempengaruhi dia Kepada jalan Allah Maka kamu bagus Karena kamu memberikan Yang terbaik Buat dia Barang siapa yang Menunjukkan kebaikan Kepada seseorang Kemudian dilakukan Oleh yang Kamu berikan Petunjuk tadi Maka Pahala dia Yang melakukan Dan kamu Yang memberikan Saran Itu sama Jadi Semoga Kita bisa mencari Teman yang Lebih baik Dan kita bisa Lebih maju Di dalam Menyikapi Kehidupan Realitas ini Dan Sedikit saja Pembahasan ini Walaupun agak Kemana-mana Tapi paling tidak Ada beberapa Poin-poin Penting yang Perlu kita Ambil Di dalam Pembahasan ini Kita langsung Tanya jawab Kan ada seorang Sampai Itu Aikinya bisa dikatakan Tinggi lah Melebihi saya Tapi Dia ini Sering Mengajak saya Dalam hal-hal Yang kurang baik Terus Saya mau buat kemanangan Dengan dia Sampai sekarang Karena saya itu Mengambil Mampu adanya Dia Sama dia itu Pintar Setiap ada apa-apa Saya itu Minta tolong sama dia Apalagi Masalah juga Saya sering Minta tolong sama dia Tapi Saya itu tahu Pergi ke rumahnya Dia itu Dia itu sering Meninggalkan Kewajiban Dia kepada Allah Apakah teman Seperti itu Harus tetap Saya Pemani Atau saya Tinggalin Saya mempunyai teman Yang baik Dia pintar Mencari teman Mencari teman Mencari teman Itu sangat penting Di dalam kehidupan Atau kita bisa Mempengaruhi Kalau kita terpengaruhi Kepada tindakan Dengannya Kita tidak baik Kalaupun teman kita itu buruk Tapi kita tidak terpengaruh Sama sekali Malah sebaliknya Kita bisa mempengaruhinya Dengan baik Maka kita bagus Menyadarkan Teman kita tadi Untuk menjalan yang baik Jadi intinya itu Intinya bisa gak kita terpengaruh Atau pengaruh Itu kembali kepada kita Karena Pembahasan tentang teman Atau sahabat ini penting Kata Imam Matailah Kadang-kadang teman itu Menutup aibmu Yang diperlihatkan Cuman kebaikanmu terus Itu yang bahaya Jadi kalau temanmu Menutup aibmu Apa kekurangan yang ada diri Dari dalam dirimu Kamu tidak sadar terhadap itu Itu lebih buruk Karena kamu hanya mendapatkan Kebaikan terus Sebab itu Ingat ya Terkadang Kritikan konstruktif Itu lebih baik Dan lebih membangun Kepada tindakan yang Inklusif Daripada Pujian Tetapi kemudian Kita lupa untuk bangun Berdiri Dari Keterpurukan untuk maju Jadi begini Teman itu memang Betul-betul Sangat memberikan Pengaruh terhadap kita Sejauh ini Dari sekian banyak Teman yang saya temui Itu walang berilah Berbagai macam lah Model-model teman Mulai dari sifatnya Berilah penulis sebagainya Yang kemudian Saya itu berusaha Untuk memintingi diri Seperti itu Yang yang saya tanyakan adalah Bagaimana sih Cara kita Untuk menghadapi Orang-orang yang seperti itu Yang dalam tanda kutip Masih Memilih-milih Membawa-bawa Masalah Suku seperti itu Terima kasih Ini kan caranya ya Iya caranya Jadi begini Kalau kamu tidak bisa Memberikan skill Baik Kepada Suku yang berbeda Buatlah Tri Bagaimana Orang yang berbeda Suku Bisa Memerlukan Dan mendapatkan Manfaat dari Yang kamu miliki Maka kamu Walaupun bersuku apa Obat Saya Kadang-kadang begini HP Saya contohkan HP HP ini Ada yang Made in China Tengis Amerika Jepang Iya kan Tapi siapa yang mati Tidak memilih Agama Tidak memilih Suku Tidak memilih Bangsa dari mana Karena apa Karena kita memiliki Skill atau Manfaat Yang bisa Diambil Dibutuhkan Oleh orang banyak Kalau kita bisa Menampakkan Hal-hal yang Model gaya gini Maka perbedaan Suku Perbedaan agama Dan lain Bagai Itu tidak Bisa Menjadi Penghalang Untuk kamu Tetap Bisa berinteraksi Dengan orang lain Sekarang Apa yang saya Ucapkan Atau saya Lontarkan Barusan Ini tidak Semudah Kata Apa Apalagi Di dalam Kelas Yang Ruang lingkupnya Kecil Seharusnya Ruang lingkup Kecil Itu lebih Gampang Daripada Ruang lingkup Besar Kalau HP Ini kan Ruang lingkup Dunia Tapi Bampu kan Saya ingin Nanya Saya Pernah Membuat Status Walaupun Status saya Ini tidak Sesuci Al-Quran Tapi Paling tidak Begin Ayo kita Pikirkan Status saya Yang pernah Saya tulis Begini Andai kata Allah Menyediakan Surga Bagi Siapapun Tanpa Melihat Agama Maka Facebook Youtube Dan kawan-kawan Lebih berhak Masuk surga Daripada kita Yang bersolawat Andai kata Loh ya Kita Solawat Ramei-ramei Misalnya Ruang lingkup Manfaatnya Itu mungkin Di situ saja Kita Solawat Secara logika Tapi Dengan Facebook WA Kita share Kemana-mana Itu kan Semakin banyak Yang lebih Berhak Masuk surga Itu yang Pembuat Facebook WA Dan lain sebagainya Disebabkan Itu Solawat Kita bisa Mendunia Ya Tapi Karena Surga Itu tidak Melihat Manfaat Tetapi Iman Ya Gak Bisa Gitu Jadi Andai kata Allah Memasukkan Surga Tanpa Menihat Agama Yang Dianud Maka Pencipta Facebook Dan WA Dan Kawan-kawan Itu Lebih berhak Iya Coba Kita Solawat Allah Kita Masukkan Ke Facebook Kita Masukkan Ke Youtube Dilihat Sama Orang Yang Lihatkan Dapat Pahala Yang Men-share Dapat Pahala Tentu Siapa Dibalik Itu Yang Banyak Mendapatkan Pahala Yang Yang Pembuat Facebook Nah Orang Islam Maaf ya Orang Islam Ini Lebih Banyak Semangat Agama Tapi Tidak Semangat Dalam Teknologi Sehingga Lebih Banyak Menggunakan Teknologi Yang Diciptakan Oleh Orang Bukan Seagama Kalau Ceramah Marah Sama Orang Yahudi Marah Sama Orang Kristen Brengsek Orang Yahudi Ini Dicacimaki Orang Nasroni Yahudi Dan lain Sebagainya Tapi Ciptaan Mereka Dipakai Ya Sama Aja Itu Nah Inilah Kita Allah Yang Menciptakan Perbedaan Sebab Itu Jangan Mentuhankan Diri Agar Perbedaan Itu Agar Menjadi Satu Mustahil Ini Kehendak Allah Ada Yang Islam Ada Yang Bukan Ada Yang Madura Ada Yang Selain Madura Dan Lain Sebagainya Itu Kehendak Allah Perbedaan Ini Seharusnya Bukan Untuk Adu Kehebatan Tapi Berbeda Teman Karena Kita Sama Tidak Perlukan Kita Maksud Insya Itu Orangnya Itu Selalu Mengatakan Keputusannya Dia Tidak Memikirkan Yang Lain Maksudnya Agama Ada Agama Lain Ada Agama Islam Ada Islam Tapi Kita Cenderung Pada Pemikirannya Dia Sendiri Karena Terlalu Cenderung Dia Punya Saya Harus Dipakai Punya Orang Jangan Kaya Gitu Ketika Kita Menghindari Berteman Dengan Dia Karena Dia Terlalu Egois Tidak Memikirkan Orang Lain Dia Malah Begini Kok Saya Di Asing Sama Dia Saya Kok Diginiin Sama Dia Jadi Tingkah Saya Harus Gimana Berteman Selanjut Atau Udah Ajar Agar Tapi Tidak Jangan Menyinggung Dia Tetap Menjaga Silat Rohim Atau Gimana Kalau Seperti Itu Itu Menunjukkan Egoisminya Yang Tinggi Merasa Benar Sendiri Dan Apa Yang Dia Miliki Harus Di Itu Egois Dan Egois Itu Konsekuensinya Kalau Kamu Menyalah Atau Membelakangi Pendapat Akan Bertabrakan Pendapat Maka Bagaimana Ya Sekali Lagi Kalau Kamu Bisa Memberikan Manfaat Lanjutkan Pertemanan Tapi Kalau Kemudian Kamu Berlarut Di Dalam Kebertemanan Atau Persahabatan Ini Sehingga Kamu Juga Masuk Di Dalam Yang Sama Akan Lebih Baik Tinggalkan Jadi Kita Ini Kurang Ya Murni Orang Pinter Sekarang Banyak S1 S2 Profesor Doktor Doktor Dan Profesor Itu Sudah Banyak Sekarang Tapi Orang Ahli Hikmah Itu Sedikit Hikmah Itu Apa Hikmah Itu Bisa Memposisikan Dirinya Sendiri Kalau Sumpamanya Dia Punya Pendapat Kemudian Ditolak Sama Orang Dia Legowo Terima Itu Hikmah Itu Ini Yang Dita Cari Sebenarnya Jangan Yang Memaksa Memaksa Itu Tidak Bagus Ciri Pertemanan Akan Runtuk Itu Adalah Dengan Keterpaksa Atau Paksa Itu Tidak Bagus Jadi Bagaimana Caranya Ya Itu Kembali Lagi Kalau Kamu Bisa Bertahan Dan Kamu Bisa Memberikan Pengaruh Positif Kepadanya Lanjutkan Pertemanan Tapi Kalau Sebaliknya Kamu Tidak Bisa Atau Malah Sebaliknya Kamu Masuk Dalam Sifat Egoisnya Maka Lebih Baik Tinggalkan Seakrab Apapun Teman Pada Akhirnya Akan Meninggalkan Kita Dan Sebaik Apapun Keluarga Juga Akan Meninggalkan Kita Baik Meninggalkan Kita Secara Fisik Maupun Meninggalkan Kita Mereka Atau Kita Yang Mati Hanya Ada Satu Sahabat Yang Tidak Akan Pernah Menginggari Kita Amal Ibadah Kita Mereka Sahabat Keluarga Bisa Jadi Membohongi Kita Menipu Kita Tapi Amal Ibadah Kita Hati Kita Tidak Akan Pernah Bisa Menginggari Ikatan Persahabatan Antara Fisik Kita Dengan Amal Kita